Halo, selamat datang di Serang Kesa Channel, barangku Adliasa dan kali ini, ini mumpung wasih libur lebaran ya jadi, kali ini aku akan nge-review film lebaran tahun ini yang lagi booming banget, ada 2 film sebenarnya ada Siksa Kubur dan juga Badarawuhi di Desa Penari dan aku sendiri sebenarnya udah nonton di hari pertama yaitu di tanggal 11 April untuk Siksa Kubur dan Badarawuhi itu di 12 April tapi, memang sebenarnya aku mau bikin review dia lagi malas-malesnya lagi enak-enaknya libur ya, libur lebaran jadi kayaknya, tapi karena banyak banget yang nanyain gitu gimana review kamu soal 2 film itu jadi, yaudah, mari kita bikin review tapi di video kali ini kita review terlebih dahulu untuk film yang pertama yaitu Siksa Kubur film yang disutradari dan ditulis oleh Joko Anwan dan ini ada review dari Serang Kesa Channel ini gila sih nirorang apa cerita hayul, Dil? banyak orang yang bakal marah sih nah oke, kali ini datang dari seorang maestro salah satu film maker terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yaitu Bapak Joko Anwar dan kali ini datang dengan film Siksa Kubur setelah sebelumnya, beberapa film horornya itu ada Pintu Telarang walaupun itu sebenarnya bukan pure horror yang hantu-hantuan tapi itu lebih psikologikal kemudian ada Pengabdi Setan juga kemudian ada Perempuan Tanah Jahanam ya dan sekarang datang dengan film Siksa Kubur gitu dan ini adalah salah satu film yang bener-bener aku antisipasi banget karena emang aku suka banget sama Pengabdi Setan Universe walaupun ini bukan Universe tapi maksudnya aku suka banget sama filmnya Joko Anwar yang Pengabdi Setan dan kali ini datang dengan Siksa Kubur dan dia kan juga punya visi yang menurutku salah satu surat teara ataupun penulis cerita yang punya visi yang keren banget dan di Siksa Kubur ini salah satu yang paling menarik adalah Assembly Cast-nya oke, nah kalau ngomongin masalah cast-nya ini yang bener-bener spesial banget dalam film Siksa Kubur ini karena Assembly Cast-nya ini top para aktris-aktor banyak sekali yang sudah memenangi Piala Sitra, salah satu nominasi paling bergantensi ya di Indonesia sendiri gitu dan disini ada Faradina Mufti kemudian ada Rais Darahadian yang siapa sih yang gak tau Rais Darahadian ya ada Fahli Albar yang selalu banyak banget muncul di filmnya Joko Anwar kemudian ada Happy Salma ada Widuri kemudian ada Muzaki ini Muzaki juga salah satu aktor ciriq yang sering banget gitu bahkan berkali-kali gitu diajak Joko Anwar untuk ikut dalam jajaran filmnya kemudian ada beberapa aktor legendaris ada Selamat Rahadjo kemudian ada Christine Hakim ada Aswendi kemudian ada Nini El Karim kemudian ada Putri Audia Jajang Cenur kemudian ada Jenarmaisa Ayu ini salah satu aktris yang aku suka juga kemudian ada Heidar Salis ada Reni Rudiati kemudian ini ada Afrian kemudian ada Ramadan Aurasit Tony Merle Miantira dan juga Henry Manampiring nah ini intinya sih cast-cast-nya ini memang salah satu menurut aku ya ini adalah cast termahal gitu di film Indonesia karena memang benar-benar jajaran cast-cast-nya yang udah top banget itu muncul hampir punya porsi yang sama besarnya di film ini gitu walaupun ya memang ada beberapa yang istilahnya kayak cuman muncul 3 menit doang tapi itu kayak untuk sekelas aktor ini kayak keren banget gitu maksudnya untuk itu bisa bergabung di film Siksa Kubur ini gitu makanya kalau kita ngomongin film Siksa Kubur ini tentunya aku gak bisa non-spoiler karena ini bener-bener film yang punya dinarasikan kuat dalam sisi cerita ya beda kayak misalkan kalian mungkin kalau kalian ngebandingin kalian nonton review aku soal film Siksa Neraka ini akan bias gitu kenapa? karena kalau Siksa Neraka itu dari memang trailernya kemudian dari sutradaranya aku tuh gak punya ekspektasi untuk menaruh lebih pada aspek ceritanya aku lebih kepada yaudah kita pengen ditakut-takutin gitu jadi kalau umpamanya ini antara Siksa Neraka dan Siksa Kubur itu kayak film Final Destination sama Saw kalau kalian tahu Saw ya nah Siksa Kubur itu kayak Saw Siksa Neraka itu kayak Final Destination artinya apa? kalau Final Destination itu tuh kayak kita gak perlu penting banget dari sisi cerita karakter-karakternya gitu karena ya intinya mereka hanya selamat dari sebuah kematian yang selanjutnya mereka akan menemui kematian itu satu persatu sama kayak Siksa Neraka jadi kayak kita gak usah terlalu peduli secara aspek ceritanya tapi kita lebih ke pengen melihat gimana ya neraka itu digambarkan atas sebuah dosa-dosa yang terjadi jadi film itu memberikan ketakutan kepada kita terkait neraka itu menurutku udah cukup makanya aku kasih nilai yang bagus banget di Siksa Neraka karena itu berhasil bikin aku takut salah satunya itu nah kalau Siksa Kubur ini agak berbeda karena memang dari sisi lihat trailernya dan juga dari Joko Anwarnya sendiri ini pasti ada titik berat banget di sisi ceritanya makanya umpamainnya kesel itu walaupun disitu juga pembunuhan salah satu pembunuhan juga intinya ada serial killer juga tapi kan disitu tuh kayak ada background story tiap karakternya dan gimana cara mereka lepas dari jebakan itu tuh punya ceritanya masing-masing itu yang membedakan antara Siksa Kubur dan juga Siksa Neraka makanya kalau di Siksa Kubur ekspektasi aku ya memang dari sisi ceritanya aku pengen apalagi dengan tagline kamu akan percaya dan itu berarti kan kita aku pengen lihat aku akan dibikin percaya seperti apa dari sisi ceritanya terkait Siksa Kubur itu sendiri jadi ya makanya ini ekspektasi aku buat nonton film Siksa Kubur ini dan itu lumayan gede banget dengan sekali lagi atas nama besar juga aku dan juga para assembly castnya di film ini tapi mari kita ngobrolin atau review aku soal film Siksa Kubur ini dan ini adalah spoiler review jadi buat kalian yang belum nonton ini salah satu film wajib buat kalian tonton pencinta film horor ataupun kalian yang mungkin suka horor lebih kepada aspek religinya ini menurut aku salah satu film yang punya riset mendalam soal Siksa Kubur itu jadi gak yang asal bikin film kayak misalnya film-film horor yang mengangkat tema-tema religi kayak kemarin yang di backlist ya film Qiblat atau film-film yang hanya sebatas apa ya memberikan teman Islam di dalam film itu tapi eksplorasinya dangkal kalau di film ini aku bisa katakan eksplorasinya cukup kuat bahkan istilahnya risetnya terkait Siksa Kubur ini sangat cukup akurat dengan apa yang aku pelajari dulu di sekolah ataupun di pelajaran-pelajaran agama kayak gitu nah kali ini sekali lagi buat kalian menonton kalian tonton terlebih dahulu karena ini bener-bener akan spoiler dan karena aku akan bener-bener ngasih pembahasan di aspek ceritanya yang nanti aku akan kasih mungkin ada plus minusnya dari sisi ceritanya sendiri oke kita mulai saja dan ini ada review dari sangkai Sartes Channel yang pertama mungkin gak usah panjang lebar dari sisi cast dan juga acting ini udah gak usah diraguin lagi act-acting menurutku keren semua castnya keren semua jadi aku gak ada masalah bahkan dengan karakternya si karakter muda dan juga karakter tuanya karena kan disini si Sita sama si Adil ini kan mudahnya diperanin sama Muzaki dan Widuhi kemudian gedenya kan diperanin Reza Rahadia dan Faradina Mukti nah itu menurut aku ya udah top tier banget sih maksudku kita melihat mereka yang masih kecil dengan karakter yang udah dewasa itu semirip itu bahkan mungkin dari si raut mukanya dari juga bentuk mukanya itu udah menurutku udah cast terbaik si Reza Rahadia sebagai Adil dewasa dengan tingkahnya yang memang waktu kecil kan dia memang penakut sebagai seorang kakak yang punya penakut dan juga trauma pas gedenya seperti itu gerak-geriknya itu udah keren banget si Sita juga yang waktu kecilnya Widuhi diperanin Widuhi itu sosoknya yang peberani istilahnya dia punya banyak pertanyaan dan meragukan banyak hal pas gedenya juga itu masih tercermin tanpa dia bicara pun dengan gelagat dia dengan ekspresi dia itu masih tercermin banget jadi aku suka banget castnya untuk cast-cast yang lainnya karena aktor-aktor udah terlema semua itu menurutku udah keren banget bahkan yang istilahnya hanya muncul sebentar sampingan itu menurutku udah bagus banget scene di waktu di Tokoroti itu juga keren semuanya keren aku suka untuk cast aku gak ada masalah di film Siksaku nah selanjutnya kalau masalah setting dan juga sinematografinya sendiri aku sekali lagi ya kalau film Jokarwar salah satu film yang menurut aku punya set yang niat banget sih keren banget menurut aku setnya dipikirin matang banget toko rotinya keren kemudian tempat pemandian jenazahnya keren panti jompo-nya juga keren gitu maksudnya untuk setting-settingnya jadi menurut aku set dan juga sinematografinya bagus banget dan juga ya teknik pengambilan kamera-gambar sebenernya aku udah gak merahukan semenjak aku nonton pengabisatan 2 yang menurut aku itu untuk sebuah film di apartemen doang yang apartemen kosong tapi pengambilan gambar hanya dengan korek api itu kan suatu teknik yang menurut aku kayaknya itu riskan dan juga kalau gak bener itu bakal gak kelihatan tapi itu udah keren banget makanya kalau Jokarwar aku udah gak merahukan soal masalah shoot camera dan juga sinematografi jadi udah bagus banget ini juga berlaku untuk scoringnya scoringnya jujur aja ya sepanjang film sangat menggaguh secara psikologikal maksudnya gak yang harus pakai musik menggelegar atau jumpscare bahkan disini menurut aku jumpscare-nya hampir gak ada minim lah ada-ada tapi minim dan menurut aku malah justru yang kuat disini ya elemen musik heningnya itu jadi misalkan musiknya itu kayak gak rame musiknya kayak bener-bener hening bikin kita itu gak nyaman sepanjang film ketika memang itu diplotkan sebagai sisi horor di film siksa kubur ini yang menurut aku udah keren banget gitu dan makanya kalau misalnya dari semua aspek itu film ini bisa aku kasih 9 per 10 atau mungkin 10 per 10 karena emang sebagus itu untuk jajaran cast-nya chatting lokasinya kemudian scoring musiknya nah tapi yang jadi masalah dalam film siksa kubur ini memang buat aku pribadi itu adalah dari sisi ceritanya sendiri gitu sebenarnya kalau kalian udah nonton gitu ceritanya itu kan intinya adalah si Sita dan Adil ini yang mengalami sebuah kejadian tragis dimana kedua orang tuanya itu meninggal karena membunuh diri yang dilakukan oleh ya orang yang takut gitu karena dia mendengar sebuah rekaman terkait rekaman siksa kubur gitu dan dia takut dia ingin mati sebagai orang yang berharap tidak mengalami siksa kubur itu dan dia melakukan membunuh diri itu karena itu salah satu sebenarnya itu kan salah satu propaganda-propaganda terorisme ya salah satunya seperti itu dan akhirnya si Sita ini kan punya ya dalam artian dia punya dendam sendiri gitu punya ketidakpercayaan terhadap agama gitu karena baginya agama itu justru bikin menakut-nakutin orang aja gitu sampai dia melakukan banyak hal tindakan-tindakan yang ya menghancurkan hidupnya dan sampai kemudian Adil juga punya masalah trauma mereka ya masa kecilnya gitu kejadian yang di Pante sih di Pondo ya di Pondo itu gitu kemudian trauma-trauma terhadap kejadian-kejadian horor juga terjadi gitu di waktu di terowongan waktu mereka mau kabur gitu sampai kemudian pas dewasa ya Sita itu punya keinginan masih punya keinginan untuk membuktikan bahwasannya Sita kubur itu nggak ada gitu ya seintinya seperti itu dan sampai kemudian Sita menemukan orang yang bertanggung jawab terhadap kehancuran masa kecilnya gitu salah satunya yaitu yang perannya oleh Samer Rahaljo dan dia akhirnya kan dikubur bareng untuk membuktikan kejadian apakah benar Sita kubur itu ada atau nggak dan ya diceritanya kan dikasih tau bahwasannya sebenarnya tidak terjadi apa-apa gitu di rekaman seksa kubur itu sendiri dan itu yang kemudian diceritakan di talk show-nya itu gitu dan ya seperti itu sih apa ya ini yang aku agak komplain terkait ceritanya sebenarnya dari pertengahan dari awal saya pertengahan itu udah bikin kita hype aku pribadi hype banget dengan ceritanya penasaran banget mau dibawa kemana ceritanya kemudian apa nanti yang akan dibuktikan sampai kepada titik dimana twistnya itu dimunculkan sebenarnya sebelum twist ketika rekaman itu muncul di TV kan kejadiannya jadi kayak ini beneran ada nggak sih sebenarnya Sita kubur kok nggak muncul di scene pertengahan itu kemudian muncul ada scene-scene terkait ada kejadian di panti jompo-nya itu yang istilahnya ada kasus perselingkuhan kasus bunuh-bunuhannya seperti di panti jompo-nya itu kemudian ada adegan-adegan horornya masalah dengan Sita kemudian tiba-tiba terbangun di terowongan itu kemudian kasusnya Ismail dan sampai kemudian konfursi twistnya ternyata kejadian semua itu tidak terjadi karena sebenarnya kejadiannya adalah Sita masih di dalam kuburan itu dan dia menyaksikan sendiri semua kejadian terkait siksa kubur itu yang endingnya seperti itu nah ini yang menurut aku secara cerita ini terlalu kejauhan kejauhan dalam artian kalau twistnya itu mau dibikin ke situ berarti kan artinya kejadian setelah Sita itu di kubur sebenarnya itu hanya gambaran aja gambaran entah nah ini yang jadi pertanyaan entah itu gambaran hanya dibilang Sita atau gambaran yang diperlihatkan kepada Sita untuk membuat dia percaya terkait ada Sita kubur atau seperti apa nah ini yang aku agak kurang suka karena kalau ceritanya itu ditarik cuman ke titik itu ke titik dimana Sita sebelum dibuka berarti kejadian-kejadian setelah itu kan gak nyata kejadian masalah di televisi kemudian kejadian bunuh-bunuhan di pantai asuhan itu kan gak kejadian gitu karena ya bener kan ada part dimana di akhir film HPnya Sita di play sama orang yang seharusnya mati di kejadiannya itu itu yang aku agak-agak ngebingung kenapa harus nariknya sampai sejauh itu gitu sampai ada kasus bunuh-bunuhan sampai ada kasus si para penghuni pantai jombonya itu kayak ngelakuin ritual itu gitu dan kemudian yang paling aku agak mengganggu terkait traumanya masalah Ismail ini kenapa Ismail ini kayak seakan-akan menjadi trauma yang besar banget gitu dan itu menjadi sesuatu yang menghantui berkali-kali gitu di terowongan itu gitu kayak gak kurang-kuat aja gitu background story antara si karakter Adil dan juga Sita ini gitu dengan sosok Ismail itu oke aku tahu mereka emang punya trauma karena pas masih kecil itu mereka pernah diperlihatkan hantu Ismail itu tapi maksudnya cerita Ismailnya aja masih ambigu gitu kematiannya itu kenapa juga masih ambigu dan kenapa itu kemudian menjadi trauma yang bahkan sepanjang film hampir mendekati akhir yang di scene terowongan itu justru menjadi titik poin kayak sesuatu yang dibikin serem banget jadi kayak bener-bener traumanya itu berat banget terhadap sosok Ismail ini gitu itu yang mungkin ya mungkin karena aku cuma nonton sekali karena biasanya itu film Joko Anwar khususnya yang tipennya kayak gini itu harus ditonton berkali-kali gitu dan ini yang mungkin kalau kalian udah nonton dua kali mungkin kalian akan lebih paham terkadang tapi itu aja yang aku sayangkan nah kenapa aku menyayangkan itu karena aku berharap dari sisi ceritanya itu aku gak aku kalau aku ya kalau aku sebagai penulis ceritanya wah ya jangan dibandingkan ya maksudnya jangan lulus di kolom komentar kenapa gak kamu aja yang bikin film enggak maksudnya aku sebagai penelan film kan boleh dong berkomentar kayak cerita untuk film ini aku lebih prefer kalau waktu Sita pertama kali dikubur gitu itu better kalau ya itu kejadian jadi Sita kuburnya itu bener-bener kejadian cuman karena Sita kuburnya itu sangat traumatis gitu sangat traumatis itu kemudian pada saat Sita itu terbangun dia melupakan itu dia tidak mau mempercayainya dia secara secara nalurinya secara emosionalnya dia mencoba untuk menganggap itu gak ada padahal dia mengalami itu tapi itu bikin karena sakit traumatisnya bikin dia lupa dan Adil pun juga sama karena Adil ini kan memang gampang ini ya gampang takut ya kalau Sita itu melihat kejadian asli ya Adil cukup dengan suara-suara dalam kuburnya aja bikin dia juga terahumah jadi ceritanya itu akan tetap berjalan ya si Sita dengan si Adil itu sebenarnya dua-duanya mengalami apa ya istilahnya melihat gitu kejadian-kejadian siksa kuburnya itu yang waktu di scene pertama jadi setelah kejadian itu nanti mereka itu akan mengalami kasus-kasus yang secara tidak langsung akan mengingatkan mereka kepada trauma-trauma siksa kuburnya misalkan nih misalkan tetap ada kasus-kasus pembunuhan di pantai jombor itu gitu yang kalau di film kan alatnya pedang ya eh buat pedang pisau ya nah mungkin bisa diganti kayak palu gada gitu jadi dikit-demis dikit Sita itu kayak diingatkan terkait sebenarnya siksa-anapas aja yang sempat dia lihat waktu dia dikubur gitu jadi ya dari yang scene kematian yang harusnya pakai pisau tapi dia melihatnya pakai palu gada kemudian mungkin ada scene-scene kematian ada uler atau apa jadi ya trauma-trauma itu yang nanti kemudian di bagian akhir filmnya itu mengingatkan Sita gitu bahwasannya selama dia dikubur itu dia tuh sebenarnya mengalami itu semua tapi dia tidak mau mempercayainya karena ya sebenarnya di film ini kan sebenarnya Sita juga takut kalau memang ternyata siksa kubur itu beneran ada dia juga takut karena dia sudah melakukan banyak dosa gitu dan itu malah justru efeknya lebih kena gitu jadi itu untuk istilahnya efek dimana Sita itu untuk penonton ya untuk mempercayai siksa kubur itu beneran ada atau enggak lebih kena daripada melakukan seperti ini walaupun ini juga kena sih cuman maksudnya akhirnya kan kalau yang versinya yang asli Joko Anwar ini kan semua kejadian setelah Sita dikubur itu jadi-jadi bias jadi ambiguo apakah itu terjadi atau enggak dan ya kalau ngeliat ini kan harusnya itu enggak terjadi ya kalau enggak terjadi kan jadi kayak terlalu kejauhan gitu ceritanya kayak ada cerita pembunuhan ada cerita manggil hantu tapi kan kalau misalkan ceritanya sesuai dengan tadi apa yang aku sampaikan yang sebenarnya ini ada traumatis yang coba tidak mau diingat oleh Sita dan Adil jadi kejadian-kejadian pembunuhan itu yang mungkin kejadiannya enggak sedramatis itu tapi karena ini melihatnya dari sisi traumatisnya Sita dan juga Adil jadi jadi work sebuah gitu Adil yang ditakut-takutin di tempat pemandian itu juga akhirnya terjawab gitu karena ya dua-duanya trauma terhadap kejadian itu ya entah-entah ending filmnya mau dibikin Sita kemudian ternyata mati juga dan ya tadi ada scene scene teriakan Marobuka di bagian akhir itu ada tapi dalam posisi ya itu beneran kejadian gitu dan itu menurut aku lebih works dari sisi ceritanya itu yang aku sangat sayangkan banget si Siksa Kubur ini dari sisi ceritanya agak bukan membingungkan sih lebih ke agak kepanjangan terlalu ditarik kemana-mana yang kemudian konklusinya ternyata hanya dibikin plot twist seperti itu yang menurut aku plot twistnya bisa dibilang keren tapi enggak keren juga gitu misalnya dibilang keren itu kalau misalkan kejadian di tengah-tengah itu bisa banyak kesinambungan gitu untuk mengingatkan bahwasannya ya Sita sebenarnya emang ada dalam kuburan gitu jadi saya itu aja sih aku agak sangat menyayangkan gitu scene-scenenya bukan scene-scenenya dalam scene-scene ceritanya penarikan-penarikannya agak terlalu random bagi aku agak terlalu random untuk memberikan gambaran bahwasannya Sita itu ternyata hanya dikoklusikan mengalami siksaan kubur di kuburan itu terlepas endingnya adalah open ending apakah itu Sita-nya ikut mati atau enggak tapi kalau melihatnya harusnya sih kesimpulanku sih iya Sita dan juga Adil meninggal Adil meninggal karena ular digigitkan tuh Sita-nya mungkin karena ya terkubur atau apa sampai akhirnya kan ada teriakan malaikat yang menyampaikan marobuka itu ya dan itu aja mungkin ya kalau ruahnya agak panjang sebenarnya banyak banget sih emang agak aku ini sedikit agak komplain sih soal film Sita-kuburni dari sisi ceritanya yang menurut aku sayang banget jadi aku cuma bisa ngasih skor 7 per 10 yang menurut aku dari sisi tadi ya acting cast kemudian setting lokasi itu udah bagus banget tapi dari sisi cerita sayang banget sampai di titik dia dikubur sama bagian endingnya aja yang menurut aku bagus banget maksudku ending di bagian climaxnya itu bagus tapi untuk pertengahan itu yang seharusnya bagus jadi terkesan gak berguna gitu karena ceritanya hanya cuma dibalik doang dan itu yang menurut aku agak kurang di film Siksa Kubur ini dan kurang nyaman aja pada saat nonton aku kan sambil memikir ini ceritanya mau dibawakan mau dibawakan dan menurut aku itu terlalu jauh aja sih untuk hanya sebatas ending yang seperti itu dan tadi ya traumatis yang masalah Ismail itu juga menurut aku aku juga agak gak nangkep mungkin kalian yang lebih paham film ini kalian bisa terus di kolom komentar dan gimana pendapat kalian soal film Siksa Kuburnya apakah kalian jadi lebih percaya bahwa saya Siksa Kubur itu ada ya kalau kalian muslim kalian harus percaya karena memang itu sudah tertulis dalam Al-Quran dan juga hadis juga terkait Siksa Kubur ini tapi secara film ini gimana gitu dan kalau aku untuk traumatisnya aku lebih dapat Siksa Neraka itu lebih traumatis karena kita memang lebih diperlihatkan Siksa-siksaan gitu tapi kalau dari sisi cerita memang Siksa Kubur ini lebih kuat cuman sayang aja sih tadi di bagian itunya yang aku agak kurang suka jadi ya selanjutnya akan aku bikin review untuk film Badarawi di Desa Penari jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe dukung terus serangkai saluran channel untuk bisa memberikan konten-konten menarik buat kalian pasca lebaran ke depan sub indo by broth3rmax